Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Materi tutorial yang akan dibahas pada video kali ini adalah tentang tema atau materi ini. Oke, pembahasan materi video tutorial ini seperti biasa saya akan lakukan secara singkat dengan tujuan Anda dapat memperoleh gambaran secara umum terlebih dahulu tentang materi tersebut. Selanjutnya, saya sangat berharap Anda dapat mencobanya, mengembangkannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Apabila ada saran yang terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, ataupun ada komentar dan pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komen berikut ini. Oke, kita lanjutkan sekarang bagaimana kalau Anda bermaksud menempatkan tabel, ya, menempatkan tabel. Misalkan saya ingin menempatkan tabel pada slide baru. Saya simpan di slide yang terakhir, saya tambahkan slide baru. Memakai insert, saya pilih title and content, nanti keluar seperti ini. Saya ketikan, ini misalkan saja title-nya grafik, tabel penjualan, tabel penjualan. Ini hanya contoh. Kemudian di klik add text di sini ada 4 pilihan. Apakah mau menempatkan tabel, menempatkan grafik, menempatkan picture, sudah bisa, dan menempatkan video. Saya ingin menempatkan tabel. Nah, untuk menempatkan tabel, Anda tinggal pilih insert tabel dari sini. Ya, Anda tinggal pilih insert tabel dari sana. Nah, Anda tinggal pilih insert tabel dari sini. Tentukan mau berapa kolom, berapa baris. Saya ambil contoh, misalkan saja jumlah kolomnya mau 3. Jumlah kolomnya mau 3. Saya pilih 3. Jumlah barisnya, ya, jumlah kolomnya mau 3. Jumlah barisnya, misalkan saja, saya, jumlah barisnya, misalkan saja, mau 5. Yang jumlah barisnya mau 5. Saya klik OK, maka nanti keluar tabel sebagai berikut. Keluar tabel sebagai berikut, ya. Keluar tabel sebagai berikut, kalau Anda menampilkan mau berapa baris, berapa kolom, ya. Mau berapa baris, mau berapa kolom. Nah, sekarang kalau sudah, Anda lihat, saya perbesar tampilan tabelnya di sini. Saya perbesar, dan di sini otomatik ada contextual tape format tabel. Saya ambil contoh, di sini saya ketikan ini nomor, ya. Kemudian ini saya pilih cabang, ya. Saya pilih cabang, saya ketikan cabang. Kemudian di sini saya ketikan unit. Saya ketikan unit. Pengaturannya sama, Anda tinggal sorot saja. Baris yang mau akan Anda edit. Anda sorot, baris yang mau akan Anda edit. Kemudian lakukan pengaturan. Misalkan, saya ingin menyorot baris nomor, title di sini. Saya sorot. Ini tidak kelihatan. Kemudian saya atur, misalkan saja, untuk baris ini. Saya memakai warna kuning, misalkan saja. Ini dia memakai warna kuning. Text-nya ingin Anda atur, misalkan, supaya di tengah. Ya, Anda atur dari sini center, kemudian bold, kemudian ukuran font-nya. Saya perbesar, misalkan saja, 26. Ini. Ya, ini untuk mengatur supaya text-nya besar. Kemudian diberi warna kuning. Sedangkan untuk mengatur posisinya di tengah, kan tadi left, center, right. Ini untuk rapat kiri, tengah, dan rapat kanan. Justify. Kalau ini top, middle, bottom. Saya pilih middle, supaya di tengah. Nah, kemudian yang di bawah. Saya memakai warna yang lain dulu. Oke, di sini kelihatan. Misalkan ini saya ketikan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kemudian, setelah itu, saya mau mengatur cabangnya. Ini cabang Bandung, misalkan saja, huru besar semua. Cabang Bandung, sorry, huru besar semua. Bandung, kemudian ini cabang Bogor. Ini misalkan cabang Cianjur. Ini misalkan saja cabang Bekasi, misalkan saja. Kemudian jumlah ini terjualnya, ini ada 12. Ini misalkan saja cuma 5, Cianjur cuma 2, Bekasi terjual 7, misalkan saja. Kita lakukan pengaturan, ya. Yang ini font-nya, saya ganti di sini, area, ukuran font-nya saya perbesar sedikit, 20. Kemudian, bold. Saya pikir, saya pikir untuk yang data angka, yang ini saya pikir rapat kanan. Sedangkan untuk jumlah unit, saya pilih center. Saya pilih center. Nah, kemudian semuanya saya pilih middle top. Saya pilih di tengah. Ini untuk menempatkan teks berupa tabel. Berupa tabel. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau Anda bermaksud mengubah lebar kolom? Nah, kalau ingin mengubah lebar kolom atau tinggi baris, Anda klik dulu pada bingkainya di sini. Nah, ini. Sampai keluar titik biru. Sampai keluar titik biru, Anda bisa mengubah di sini. Keluar titik biru kan untuk mengubah ukuran. Dan kalau klik lagi keluar merah, itu untuk merotasi objek. Nah, kalau sudah keluar titik biru, Anda bisa arahkan ke batas ini. Anda bisa perkecil. Nah, ini untuk mengubah lebar kolomnya. Kemudian yang ini saya ubah seperti ini. Ini untuk mengubah. Oke. Sehingga tampilannya sudah lebih rapih seperti ini. Ya, sudah lebih rapih seperti ini. Nah, ini. Jadi, kalau ingin mengubah lebar kolom, Anda klik dulu. Kemudian klik pada bingkainya keluar titik biru, baru Anda bisa melakukan perubahan. Jadi, tanpa keluar titik biru, artinya Anda tidak bisa mengubah objek tabel yang sedang dipilih. Objek tabel yang sedang dipilih. Ini tampilan untuk menempatkan tabel. Ini tampilan untuk menempatkan tabel. Jelas ya, sampai di sini. Jelas ya, sampai di sini.